Oh gitu, ini klarifikasi ya. Ini temen ya jadi ya, Self? Gerti, oh, good. Tengah-tengah, Gerti, oh. Oke, temen ya. Ya, ya, wangila. Punya kuda baru dan memanggil nama kudanya dengan nama Aisyah, istri Nabi Giselle akhirnya minta maaf setelah dikomentari banyak orang bahkan dikritik banyak orang. Giselle mengaku dirinya tak tahu hingga minta maaf dan siap mengganti nama kuda tersebut. Membeli kuda memamerkannya di sosial media untuk sang anak gempi latihan berkuda, Giselle memamerkan di sosial media dan memberikan nama Aisyah. Namun ternyata menjadi pro dan kontra di sosial media karena nama Aisyah adalah nama istri dari Nabi. Banyak yang menyayangkan Giselle memakai nama Aisyah untuk kudanya. Banyak juga yang langsung berkomentar dan meminta Giselle menggantinya. Banyak yang kaget dan banyak juga yang berkomentar di sosial media sambil ninir. Salah lagi Giselle di mata para netizen. Kapan lagi Bu? Kapan lagi? Kapan lagi dilayanin Bu? Terima kasih Bu. Bahkan tahannya itu muncul Ustadz mengomentari. Salah satu Ustadz yang marah adalah Gus Umar. Gus Umar bahkan menyebutkan kata-kata tak enak untuk Giselle dan menyebutkan Giselle artis gak punya adab. Hingga akhirnya Giselle pun memberikan klarifikasinya. Menyebutkan tanpa mengurangi rasa hormat, Giselle memang benar-benar tak bermaksud. Bahkan Giselle yang tak tahu minta maaf. Giselle pun mengganti nama kuda tersebut dan Giselle menginginkan permasalahan ini tidak diperpanjang. Pacar dari Wijin ini memang belakangan selalu serba salah di mata netizen. Dari dirinya bercerai dengan Gading hingga sebulan kemudian berpacaran dengan Wijin. Tak lama dari itu ada videonya dengan Nobu de Pretes muncul di permukaan. Giselle nampak makin salah lagi ketika dirinya memberikan nama kuda Aisyah, nama istri Rasulullah. Jadi kecaman para netizen di sosial media. Mengaku salah Giselle yang minta maaf langsung mengganti nama kuda tersebut. Bahkan Giselle menyebutkan dirinya tak tahu. Sama Mademji. Yeay, tungguin semua diskon-diskonnya ya. Yang seru-seru pastinya. Pasang pengingatnya sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan jam 1, jam 1, jam 1. Kita bakal seru-seruan dan belanja-belanja bareng. See you! Hey Ketalans, klik here to subscribe. Klik here for our most popular video. And klik here for something just for you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!